Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel youtube batamarapos kali ini kami akan melanjutkan video cara membuat plat cakar ayam jika di video yang sebelumnya kami sudah membagikan proses pembuatan behel platnya dan sekarang kami akan melanjutkan yaitu proses penganyaman atau merakit plat cakar ayam atau sepatu bangunan yang kokoh dan anti goyang sebelum kami lanjutkan jangan lupa tekan like dan subscribe di bawah video ini jadi langsung saja caranya kita masukkan antara lebar bagel 1 dengan bagel yang lain seperti ini kita masukkan kita ikat dulu ya kita ikat dulu pada masing-masing ujung betelnya kita rakit kotak persegi dulu agar mudah untuk proses selanjutnya dibuat segi 4 dulu yang masing-masing kita lakukan di halnya seperti ini oke cak untuk pembuatan bidunya ini langsung kami lakukan di lokasi proyek jadi bila mana ada dari kami tukang bangunan yang kurang menjaga cara berpenampilan kurang safety kami mohon maaf dan jangan dicontoh sebenarnya walau tidak memakai sepatu minimal harus pakai alas kaki kemudian setelah sudah terletak persegi kotak seperti ini kita masukkan masing-masing bagelnya satu persatu sesuai jarak yang anda rencanakan kita masukkan untuk yang paling bawah seperti ini jadi untuk yang bawah bagian bawah ini sama sama di bagian bawah semua kita ikat untuk pinggirannya dulu misalkan untuk yang bagian bawah menghadap ke kanan harus ke kanan semua nanti sebaliknya juga yang untuk bagian atas kita taruh di atasnya seperti ini oke untuk renovasi rumah seperti penambahan kolom untuk rumah lantai satu yang direnovasi menjadi rumah lantai dua untuk standarnya sudah cukup memakai plat cakar ayam seperti ini dengan lebar 80 cm persegi dan ukuran besi berdiameter 10 mm kalau dibicu ini untuk jarak bagel sepatunya memakai jarak 20 cm atau kurang lebih 20 cm di tiap-tiap sepatu isi lima atas isi lima untuk bagian bawah isi lima jadi satu sepatu total 10 bagel bagi teman-teman dan pemirsa semuanya yang pemula untuk cara pembuatan bagel sepatunya bisa disimak setelah video ini dan untuk itu jangan di skip bagian atas langsung kita masukkan di bagian atas seperti ini oke kalau yang di bagian pertama sudah terdapat seperti ini dan sudah tertikat semua kemudian kita lanjut untuk bagian yang bawah kita masukkan di sebelah bawah dan memasukkannya harus bergantian setelah barusan dari sini sekarang dari sini jadi jikjak juga masing-masing pinggiran sudah kebagi atau dapat hak masing-masing seperti ini tinggal kita ikat masing-masing pinggiran separuhnya sambil kita bagi jaraknya biar sama kita ikat pinggirannya dulu seperti ini dan bagi pemirsa semuanya yang ingin merenovasi rumah dan membutuhkan kalkulasi biaya bisa konsultasi langsung gratis melalui WA resmi Bata Merah Post yang sudah terserah di beranda channel atau bisa lihat di deskripsi channel Bata Merah Post jadi kalau sudah terikat untuk yang bagian atas kemudian untuk yang bagian bawah tinggal ikat semua pinggiran dan tengahnya sekali lagi untuk pemirsa dan teman-teman semuanya yang baru tahu atau baru gabung di Jawa Bata Merah Post bisa bantu support dengan cara like dan komen video di bawah ini oke sudah selesai jadi seperti ini cara membuat plat sepatu ini ukurannya sekali lagi saya jelaskan ukurannya 80 cm x 80 cm dan ketebalan 15 cm nah sudah jadi terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan semoga bermanfaat akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati